per tahun kalau untuk 5 babon ini, untuk tahun ini saya kurang lebih dapatnya 12 juta setengah itu kan babonnya masih utuh, jadi hidup semua, mau dua hidup semua, kenapa? kuncinya satu lor, nek urung, jaluk, rapi, jadi rapiknya lor yang betina-betina itu untuk babonan itu dapat banyak malah setiap tahunnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak dimanapun anda berada berjumpa kembali, salam ngari pada kesempatan sore hari ini menjelang malam ini kita berjumpa lagi di peternakan breedingan kalau kandang ini sederhana saja ini ya teman-teman tapi kalau lihat isinya keren kalau isinya ini ada perjantannya super semua, super jumboan semua pemiliknya tengah ngeracik pakan kayaknya mbak assalamualaikum mbak waalaikumsalam halo, salam ngarit tuh lor salam ngarit lor bersama mbak siapa ini mbak? mbak Ida mbak Ida kalau alamatnya mana sini mbak? alamatnya di Dusun Limah Pulau Bambu, desanya Rawas Lapan, Kecamatanya Sandipuro Sandipuro Sanding Lapang lor, lumayan oh ini kayaknya udah pengalaman ternak kambingnya ini udah berapa tahun mbak? sampai sekarang hampir lima tahun ini mas ya hampir kambingnya hampir lima tahun bulannya itu 100 ribu lah kurang lebihnya kalau kita beli bok bokan atau punya sendiri hanya 100 ribu setiap bulannya itu dapatnya tapi kalau betina kan memang lama ya hamilnya kan kurang lebih lima bulan tapi kalau anaknya tiga sama dua kan luar biasa tuh apalagi kalau jantan semua anaknya oh jadi gitu ya jadi sekarang breeding gitu kalau dari hasilnya itu gimana? bedanya gimana? kalau per tahun gitu bertahun lah itu per tahun bisa menghasilkan berapa juta mbak? kalau untuk breeding kayak gini kalau per tahun kalau untuk lima babon ini untuk tahun ini saya kurang lebih dapatnya 12 juta setengah itu kan babonnya masih utuh jadi saya jual anak-anaknya aja itu ini udah adik-adiknya yang itu udah dijual kan yang untuk yang atasnya apa mbak-mbaknya itu udah kakaknya itu udah laku yang ini yang masih ada adik-adiknya ini kan masih tersisa jadi sekitar 12 juta setengah saya dapat dari lima indukan ini itu baru lima indukan ya? iya lima indukan baru lima indukan baru indukan makanya ini mau nambah kandang lagi untuk nambah indukan lagi insya Allah ya nenggur nenggur nyekolah nih anak insya Allah cukup lor cukup lah ya walaupun dari usaha tenag kambing ngarit-ngarit gitulah ya yang ngarit itu susahnya di pas nyawa aja kalau pas nggak nyawa ya nggak susah mas tapi kami disini suket lor untuk ongkok ya berarti gratis modal tenaga aja modal tenaga sama bensin seharian itu sehari 1 liter habisnya 10 ribu ngaritnya 2 karung 2 karung aja cukup ya? 2 karung cukup untuk kambing sekitar 18 saya Paul dulu pernah punya 18-19 tetap ngaritnya 2 karung mau 12 ya 2 karung jadi sama aja kambing banyak sama kambing sedikit ngaritnya tetap nggak dikurangi ngaritnya di bawah ini mbak ya? sawah sawah ditanggul ngaritnya ini kalau kayak bang pakan tanaman odot gitu kan? punya punya odot ditanggul tapi kan sekarang dia bisa dijamah sama tikus jadi nggak nggak bisa diandelin odotnya 6 odot suka semua juga suka odot tapi ini ngaritnya nang sawah-sawah nang tanggul terus gini mbak kalau saya lihat kan kambingnya ini super 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 besar ada yang PE ada yang semi PE terus itu kepalanya kayak bur kayak bur gitu ya mungkin udah belasteran gitu belasteran senduruh kok pilihnya itu kambing yang superan gitu loh mbak beda sama yang tetangga-tetangga gitu itu kenapa itu alasannya lho mbak? ya suami saya motivasinya begini kalau kambing biasa itu sama aja perawatannya sama tenaga yang dikeluarkan sama gitu tapi kalau untuk kenapa pilih yang bagus terus karena Cerenewong Jowo harga bawa rupa jadi kalau rupanya bagus harganya pasti bagus walaupun memang kalau di desa-desa masih nggak umum lah kalau harga-harga kambing yang mahal-mahal itu tapi itu waktunya apa namanya sesuai dengan waktunya terus apa namanya banyak orang-orang yang minat jauh dari Napa dari mana Sidomulyo dari Babatan dari Sukatani cek kesini dari suak itu suka dengan kambing yang jenis seperti ini itu mungkin kalau di wilayah sini masih awam masih awam heran gitu heran harganya dengan harga kambing yang saya tawarkan tapi kalau untuk orang-orang jauh langsung mereka suka dengan dengan kambing nggak lihat harganya udah karena untuk saya sendiri untuk ini ini umumnya satu tahun ya mas ya ini baru satu tahun baru satu tahun orang nyangka ini udah dua tahunan ini baru satu tahun saya jual kemarin harganya tiga juta satu tahun satu tahun tiga juta mungkin kalau kambing-kambing lokalan itu yang biasa lah itu satu tahun paling bahagianya baru mentok dua dua lah betul-betul dua itu udah maksimal maksimal kalau bakul-bakul sini yang bakul-bakul biasa belantik-belantik sing iku yorawani harganya makanya ini saya pertahankan ini peranakan sendiri ini peranakan sendiri ini bapaknya jaguar ini jaguar namanya jaguar ini ini jaguar ini jaguar namanya ini disini udah berapa tahun ini hampir dua tahun setengah saya beli dulu umur tujuh bulan umur tiga bulan itu dari babatan ini umur dua bulan setengah saya beli dari babatan memang saya beli khusus untuk pejantan untuk pejantan untuk pacekan sendiri bukan untuk dijual jadi untuk pacekan sendiri ini namanya jaguar ya teman-teman ini tingginya satu meter teman-teman tingginya satu meter tingginya satu meter ini ini pernah orang nawar ini tujuh juta belum saya lempar karena memang untuk sendiri untuk pacekan sendiri ini ada nomor HPnya nih kalau minat nanti ada nomor HPnya juga nih itu sampai sekarang ini udah berapa tahun Pak itu tadi tuh hampir lima tahun saya lima tahun lumayan lah lor isok ketukuban loro mudah-mudahan besok kebeli 24 ya amin amin bisa nyekolahnya anak SMK itu Alhamdulillah gimana Mbak kalau untuk ternak kambing ini menurut jenengan dari segi prospek dari segi untuk apa ya ekonomi lah ekonomi keluarga tadinya saya akan cuman petani kami yang hanya mengandalkan sawah suami saya berinisiatif katanya kok kalau petani itu habis panen habis uangnya habis panen habis uangnya terus punya modal jual padi 10 juta kemudian sama suami dibelikan semua kambing di tahun 2000 berapa itu ya sekarang udah lima tahun sekitar 2009 itu suami saya beli kambing dengan modal harga 10 juta itu itu yang bagus-bagus lah tapi online semua mas kambingnya belinya online beli online dan semua karena disini belum ada jarang jadi suami saya itu percaya dia tuh orang yang saking percaya sama pedagang kalau dibilang bagus sampai sini COD an bayar di tempat bilang bagus-bagus hanya kirim video nggak pernah suami saya itu pergi ngecek sendiri kesana nggak pernah jadi eh setelah setahun yang dua tahun dirasakan kok lumayan gitu loh ada hasilnya kalau dari ternak kambing yang penting si jolor tinggelam kesel oh panasan yuskia yor kedewek ikut dunia yorkosona pengen duit-duit tapi lumayan dari si ekonominya meningkat setelah itu Alhamdulillah ketika orang-orang nggak punya susah Hai susah karena uang kita bisa jual kambing lor singkem kecepegah yang ini lor kilos payu saya bukit lor kita wongki umurnya tiga bulan yang perempuan udah payu satu juta kalau yang laki-laki satu juta setengah dibawa bakul itu tapi belum di lelang itu masih sama ini ini usia tiga bulan ya tiga bulan selama musuh itu lor jantan sama jantan sama betina kalau rata-rata beranak berapa ya sini 23 kalau si jaguar ini anaknya rata-rata mayoritas sudah berapa ya ada 17 siapa ya udah 17 itu rata-rata semua jantan yang betinanya cuman sedikit ini yang ini udah ambil tiga bulan lor ambil tiga bulan yang ini ini jantan ini jantan dua anak yang sebelah sini ini anaknya itu ini udah 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 umur tujuh bulan mamanya udah hidupannya udah bunting tiga bulan ini kemarin udah mau dibawa orang lor tapi enggak boleh jam 2 ya jantan semua jantan sama bibitannya itu ditawar tujuh juta belum boleh yang ini superan yang ini ini yang ini superan ini semi-semi yang PM ya samian PM ini dari pala hitam laktasi satu laktasi satu kali satu kali ini beranaknya ini kambing ini biar kambing biasa jangan dilihat biasanya Rambon ini dari Soekatani saya beliin itibar dari Soekatani Dere dulu ini udah laksat dari laksasi dua lagi punting empat bulan bulan depan Insya Allah Pak panen lagi ini anaknya tiga sudah laku dua lor anaknya anaknya tiga terus dia tiga kali anaknya tiga terus jadi Alhamdulillah batin ngarit loh geleng kanasan geleng kesel itu Alhamdulillah nah mbak kalau misalnya perawatan ternak kambing itu gimana Mbak menurut mbaknya susah Pak enggak itu kalau dari segi penyakit penyakit ya biasa Nenek penyakit pedos kuilur kutik nah kutik terus pilih pilih mencret Alhamdulillah kalau punya saya indukan saya setiap lahir pasti hidup mau tiga itu semua mau dua itu semua kenapa kuncinya satu lor Nek urung jaluk rapi aja dirapiknya lor itu kuncinya kalau belum minta pilih ya belum berakhir jangan-jangan walaupun anaknya udah umur empat bulan kalau belum minta sendiri lima bulan enggak papa lor enggak papa yang penting anaknya bagus tuh daripada anaknya terus anak beranak tapi anaknya jelek-jelek itu kuncinya lor kalau untuk saya obatnya enggak pernah obat kimia ya lor ya lapi herbal herbal garam aja terus satu lagi set apa namanya untuk menghindari kudik itu dikasih dikasih apa sih merangka dibakar lor sekam ke lo sekam-sekam dibakar nek sore-sore kaya go uput-uput lah terus sama disemprot rajin disemprot pastak jadi nyamuknya hilang lor jadi karena gudik itu karena nyamuk biasanya nangyamuk ya katolik terus ya tip lagi kan sebelum masuk kandang nampingnya dimandiin dulu lor disampo disapun terus disemprot pastak dijemur baru biar enggak bawa penyakit ke kandang biasanya dia bawa penyakit dari kandang dia dari sananya itu jadi alhamdulillah nih kambing saya mulus-mulus gemuk-gemuk tapi seneng nek tilik merene pingin tuku ingin tuku memang kalau kambingnya bagus banyak peminatnya banyak peminatnya yang orang-orang disini masih awam dengan harga kambing yang saya tawarkan tapi kalau untuk orang-orang yang jauh talianda napal itu mereka kalau suka langsung aja disingkat ini kemarin kalau niat dijual lor udah laku semua ini babon-babon ini yang lagi hamil-hamil ini tapi kan saya nggak niat dijual jadi untuk sendiri aja dulu nih sampai sekarang lima tahun ini udah menghasilkan apa dari pernah kambing Alhamdulillah bis ketuku motorepsor anak-anaknya sekolah nih anak-anaknya selagi ya Iya dong no utang Alhamdulillah dari pernah kami makanya jangan dianggap remeh tengah-tengah biop nggak popo kalau kalau makannya sendiri berapa kali mbak disini mbak kalau makannya kan tadi dia dibilangi dua karung dari satu karung itu mulai kita ngasih makan itu saya juga tadinya berguruh-guruh sama orang-orang yang pintar rawat kambing kayak mana supaya kami itu gemuk ternyata dia ngasih makan kambing itu jam lima lewat jam lima lewat lima belas lewat sepuluh atau setengah enam paling sore setengah enam lor jangan sampai kambing itu kelaparan jadi itu sampai jam 12 malam berhenti ngasih-ngasih makannya Oh jadi ya diperbanyak justru malam-malam karena pengemukannya malam nanti kalau sudah malam jam 12 stop nanti kasih makan lagi makan lagi jam 6 pagi sampai jam 8 jadi telur jadi kuih cara merawat tipnya cara merawat kambing malam itu malam siang untuk tidur untuk tidur belkan dia tidur dia juga gayem-gayem ini suketet ya tinggal kayong ini uh bersih kalau pernah ngalamin kendala terberat enggak selama ternak kambing ini dulu saya pernah karena belum tahu ilmunya pastilah ada gagalnya kalau yang namanya enggak enggak kayak namanya usaha itu ada jatuh bangunnya saya pernah dulu punya kambing kambing hudikan wis ditambah nih opo enggak Mari ternyata solusinya satu ya kuih kalau kalau udah maku petang itu saya kasih bediang-bediang caranya wong jawabnya bediang harus sekam sampur tapas harus ukut baring setelah itu enggak ada kendala lagi ah saya enggak pernah punya indukan yang nggak nyusuin semua nyusuin jadi saya enggak beli susu kecuali yang anak-anak tiga saya bantu susu SGM kalau dicampuk di itu susu sambung ya di susu sambung karena biasanya kalau anak tiga itu salah yang satunya jadi saya sambung selama kurang lebih satu bulan baru nanti udah doyan rumput baru di lepas baru dilepas kalau biasanya mengawinkannya itu usia anakannya usia berapa indukannya dikawinkan lagi anak rata-rata empat bulan empat bulan kalau tiga bulan lebih sudah mau enggak papa Nah untuk Doro lor biasanya Doro kan sampai nguh indang-indang rapi neto Doro sepuluh bulan ngang-ngang bulan jangan lor sampai dia birahi dua kali karena usianya 11 atau 12 bulan baru dia itu dikawinkan dengan jantan nanti anaknya Josh saya sudah mengalaminya sudah praktek ini jadinya begitu kalau pingin kambing bagus ya begitu jadi kalau belum disapi jangan dikawinkan kawinkan jangan jangan eh jangan punya prinsip ndang-ngakeh jangan lebih baik anaknya itu setahun dua kali tapi superan super bagus ya iya lebih untung lebih untung nanti kita tuh enggak rawan anaknya mati atau susunya enggak ada itu enggak ada enggak ada risiko seperti itu oke kita yang rugi kalau kita masih kecil udah dua bulan tiga bulan berasak usi pacar nih mamaknya gue indukannya ya hewes yang rugi kau ramadu banyak susu nih anaknya enggak apa nah itu tadi oke Mbak Mbak terima kasih banyak Mbak sudah berbagi banyak sehat banget tips dan ilmu ternak kambing yang jenangannya mudah-mudahan sehat sukseslah Alhamdulillah ya Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke nah itu tadi video kali ini teman-teman mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan apa ya support lah bagi kita untuk peternak kambing tetap semangat terus salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa Terima kasih.